Polda Daerah Estimewa Yogyakarta menggelar operasi patuh Progo 2024 yang berlangsung selama 14 hari dari tanggal 14 hingga tanggal 28 Juli di halaman Mapolda Daerah Estimewa Yogyakarta. Kapolda DIY Irjen Paul Suwondo Nainggolan memasangkan pita tanda operasi kepada perwakilan personil. Guna menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas, Polda Daerah Estimewa Yogyakarta menggelar operasi patuh Progo 2024 yang akan berlangsung selama 14 hari. Operasi ini melibatkan 980 personil yang akan melakukan berbagai kegiatan baik berupa preemptif, edukatif, dan preventif. Namun demikian jika terjadi pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, jajaran kepolisian tidak segan-segan melakukan penindakan. Salah satu sasaran penegakan hukum pada operasi patuh Progo ini adalah menggunakan ponsel saat berkendara, melawan arus dan anak-anak yang belum cukup umur saat mengembudi atau mengendarai kendaraan. Sementara itu di halaman Mapolda Daerah Estimewa Yogyakarta, Kapolda D.I.E. Irjen Paul Suwondo Nainggolan memasangkan pita tanda operasi kepada perwakilan personil sebagai tanda dimulainya operasi patuh Progo. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!